Oke teman-teman tadi saya bantu masangkan apa namanya payung ini donasi dari Pak siapa Pak Pak Suwarto Pak Suwarto saking dari Cepu SMK Mikas Cepu SMK Mikas Cepu luar biasa ini ya jadi Pak Suwarto jauh-jauh dari Cepu ke Rengel ini hanya untuk semata-mata membantu peri ngasih payung yang memutus jualan ini akar gak kehujan kepanasan Pak mbak dari mana mbak Oh sumor jokanur tonggone panmar jahit lor lo tegokin nih peri dikasih hadiah lu sama orang sama nasi doarjo ini nunggu Mas Ken lap luar biasa jasanya Mas Ken untuk di feri ini ya Oke teman-teman ini saya bersama pas siapa Mas Bakti Pak Mas Bakti dari dari Tanggulangin Sidoarjo Tanggulangin Sidoarjo teman-teman kota lumpur ya jadi Mas Bakti ini jauh-jauh dari Sidoarjo ingin bertemu di feri awal mula saya tahu di feri dari mana Mas dari Mas Ken Mas Ken ya panutan Mas Ken luar biasa Mas Ken ya jadi kesini tadi sama siapa teman sama adik sama adik kebetulan selain memujuk peri kemana aja kebetulan selain ke Jogok Ferry kami mau ke ini apa Zara Wali 5 Oh luar biasa jadi eh tadi saya lihat ngasih bingkisan ke peri ya kalau boleh tahu apa itu ada kopya kok baju koko sama sarung Pak bisa untuk lebaran peri ya mudah-mudahan Pak luar biasa Mas Bakti jauh-jauh dari Sidoarjo luar biasa saya sekalian niatnya di bulan Cici Ramadan semoga diridui sama Allah Mas ya Amin jadi amalan buat Mas Bakti dan sekeluarga dan juga hadiah dari Mas Bakti bisa bermanfaat todik-dikari nantinya makasih Mas Bakti siap sami-sami Bapak hati-hati diperjalanan semoga selamat sampai tujuan ya Amin dan tujuannya Zara Wali 5 sama dilancarkan sama Allah SWT Oke teman-teman bagi yang penasaran Ferry jualan apa ini ya Ferry jualan jagung di tepi jalan raya jagung bakar ya ini ditemani masken juga masken janglet tiktok ya ini lokasinya di tepi jalan raya depan kolam renang di fresh masih kebarat 100 meter ya Hai baratnya Alfamat Rengel atau dari Polsek Rengel ke timur ya 100 metran ini baratnya ditemani sama simbahnya dan ngupas jagung untuk dibakar ya samanku di dalamnya pandan wangi padas tanggungannya tanggungan kenal dul bayan dul Oh kenal ini di barisan kipas-kipas ya awas hati-hati masih setia ditemani masken semua orang kenal peri sekarang ya luar biasa ini abisnya bapak abisnya 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 abis-abis abis-abis abisnya abis ini balas mentensi akbar ini jam menunjukkan jam 5 sore teman-teman di hari masih membakar jagung ya ini banyak sekali bapak-bapak yang dari jauh liatannya ini juga mau beli jagung liatnya ya jagung bakar pembelinya ngantri dari tadi ya ini langsung pusing lupang ini lebih belum Rikimawan ini ditanam Cuma rasiko ini dilepati ngomong-ngomong fokus-fokusnya DPRI patuh atau selesai geser-geser selesai geser jangkau tak jamu kita melambu ini olahpun ini berangkat kuat oke 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 neng-neng-neng Sampai Hai Terima kasih Terima kasih Terima kasih Matu iya ada bapak yang lebih sedih sebar-sebar mencegah sebar penuh hati enschw ajak gini aku aduh sini ular hai 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 Waduh nyongkot jangan ayo hai 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 selamat menikmati oke teman-teman tadi saya bantu masangkan apa namanya payung ini donasi dari Pak siapa Pak Pak Suwarto dari Cepu SMK Megas Cepu SMK Megas Cepu luar biasa ini ya jadi Pak Suwarto jauh-jauh dari Cepu ke Rengel ini hanya untuk semata-mata membantu Ferry ngasih payung untuk jualan ini agar nggak kehujan kepanasan pagi tahu dari dari mana Pak eh terima kasih waktunya jadi saya tuh kemarin tahu mas Ferry kejualan jagung dari tik-tok yang di-upload oleh konten mas-maskannya penolkribu bahwa reno itu begitu saya melihat saya ikuti 123 makin sini kok saya ternyuh dan kasihan anak sekecil itu yang harusnya dia masih sekolah harus belum mikir tentang pekerjaan dan duit dia harus karena kondisi harus harus berpikir sedemikian beratnya melihat kondisinya orang ikut kakek neneknya gitu melintik kondisi rumahnya kok sangat berat sekali sehingga kami tergerak terketuk untuk bisa ya sedikit ada yang bisa kami berikan mudah-mudahan bermanfaat bisa untuk depannya jika hujan sekali kalau hujan kayaknya dia akan nanti kalau hujan semarin enggak ada enggak ada apa nih terpalnya gitu sehingga kasihan kalau nanti minimal dia akan enggak enggak kuat dan bisa masuk angin itu itu dari harapan saya semoga bermanfaat terutupannya ya jadi itu teman-teman Pak Wanto ya di Paswarto Paswarto ya dari SMK Pegas membawa payung untuk depan hari semoga bermanfaat dan juga Pak Warto ini Paswarto ini di bulan Jisri Ramadan ini niatnya diri Tawaswarto Amin 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 ya kasih semoga juga berjuang terus ya tolong dikawal di feri semoga kedepannya bisa sukses baik bisa sesuai pendidikannya dan juga ekonominya terutama di karena masih tetap pendidikannya ditemukan depan ketemikan kasihan sekali mbak kasih kata Niki Pak S yang cepukan badai borong badai borong kali atas gitu ya 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 diberi 5 ini sama Pak Warto ya diborong 200 200 sini lho ini khusus dari Pak Warto untuk depari diterima per luar biasa saya dari Cepo Pak Warto memborong jagung 200.000 200.100 jagung berarti Pak ya untuk dibagikan ke orang-orang yang mau beli sore hari ini ini peri kecapean ganti mbae yang bakar ya Oke demikian tadi saya bersama Mas Ken menemani peri suara hari ini ya ada juga Pak Warto dari Cepo yang berbagi payung juga hari ini sangat luar biasa sekali momen ini harus kita abadikan ya kita upload di media sosial bukannya kita pamer tapi kita ingin membantu sesama manusia yang lainnya dari saya saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati